Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya di video kali ini saya lagi main-main di dealer Yamaha dan melihat motor yang cukup baru ya keluarnya, ini adalah Yamaha Grand Villano seperti apa detail dari motor ini, langsung aja kita simak videonya ya, Yamaha Grand Villano ini baru aja launching di tahun 2023 ya guys, dan di depan saya ini adalah yang tipe luxury nya ya, dengan warna matte pearl nah, untuk tipe luxury dia dibanderol sekitar 27 jutaan ya guys, harganya hampir mepet dengan Yamaha Airoc guys nah, untuk warnanya yang tipe luxury ini, dia cuma ada dua warna, warna pearl seperti ini, dan warna blue ya nah, ini untuk yang tipe luxury nya, dengan warna pearl kita lihat buat detail-detailnya guys, dari bagian depan dulu ya disini dia konsep desainnya emang mengadopsi konsep sekutik-sekutik Eropa ya guys ya seperti Vespa ya menurut saya Villano ini adalah penyempurnaan dari Fazio ya, jadi di Fazio itu desainnya lebih minimalis sementara buat Grand Villano ini terlihat lebih cakep ya, lebih sporty dan juga lebih mewah guys nah, buat lampunya sendiri disini dia sudah pakai full LED ya desainnya baru disini ada tulisan Grand Villano nya dengan instrumen dia terbagi menjadi dua gitu ya guys disini kita lihat dia ada dasi disini yang bisa menyala juga nih guys disini buat lampu sen dia juga sudah pakai LED ya sepertinya disini kita lihat buat dudukan plat nomor dia letaknya di bawah ya jadi dia gak mengganggu dari desain dasinya yang bisa menyala ini guys disini kita lihat ada emblem Grand Villano nya ini untuk warna permatnya ya warna ini kalau kita lihat putihnya gak putih-putih yang biasa ya putihnya cukup mewah guys disini buat bagian kaki-kaki dia pakai suspensi teleskopik untuk ukuran ban dia pakai ring 12 guys jadi bannya juga mirip ya dengan Yamaha Fazio disini dia pakai ukuran yang cukup lebar 110x70 ringnya 12 disini ada sensor speedometer dan untuk pengereman dia sudah pakai cakram tentunya untuk ban sendiri dia pakai dari Maxis guys ini ban nya tentunya juga sudah tubeless untuk desainnya dari sebelah kanan kita lihat disini secara desain sama sekali gak ada komplain ya semuanya terlihat mewah dan enak dipandang buat bagian dashboard nya kita lihat disini dia sudah pakai speedometer yang full led dia ada dua buah bagian di bagian atasnya untuk speedometer dan di bagian bawahnya buat informasi dan disini ada sebuah tombol ya untuk select dan reset nya kemudian juga dia sudah pakai tombol handling start stop ya buat mematikan otomatis di saat lampu merah atau kemacetan disini juga sudah ada hazard dan tombol buat starter di sebelah kiri dia ada lampu dekat lampu jauh lampu sen dan klakson guys buat desain spion nya juga dia lebih mewah ya daripada vazio yang cuma hitam biasa aja disini terlihat yang mahal lebih niat ya buat desain spion nya jadi desain nya cukup menyatu dengan body motor ini dan hand grip ini juga baru ya guys disini ada jalunya yang banyak sepertinya dari metal nih guys nah untuk yang tipe luxury ini bedanya juga ada di bagian jok ya jadi joknya ini dia bahannya dari kulit yang udah dijahit guys ini cukup mewah ya kulitnya warnanya warna coklat seperti ini di bawah jok kita lihat disini ada sebuah bagasi yang cukup besar jadi ini bisa menampung barang bawaan yang cukup banyak ya mengapa begasinya begitu lebar karena buat tangki ban bakar dia sudah pindah ya letaknya di bagian depan sini jadi tangki ban bakarnya ini juga memudahkan kita buat ngisi ban bakar ya guys jadi letaknya bagian sini kita gak perlu buka buka jok lagi saat mengisi kapasitasnya 4,4 liter disini juga ada sebuah tempat barang belanja bawaan disini juga sudah dilengkapi dengan kunci yang sudah kiles ini desainnya juga baru seperti Yamaha N-Mac yang baru dia desainnya warna hitam disini juga ada power outlet dan di bagian bawahnya kita bisa menaruh handphone disini atau sarung tangan jadi bisa kita manfaatkan saat kita berkendara buat ngecas oke nah ini dia desainnya secara keseluruhan dari sebelah kiri buat bagian belakang disini lampunya juga sudah pakai LED guys buat lampu rem desainnya juga cukup bagus dan minimalis disini ada tulisan Grand Villano buat mesinnya sendiri dia pakai mesin 125cc sudah hybrid seperti Fazio untuk ban belakang kita lihat disini pakai Maxxis ukurannya sama dengan ban depan 110x70 ringnya 12 nah ini untuk mesin terbarunya disini buat footstepnya juga desainnya cukup manis mesinnya mesinnya ini hybrid tapi belum ada pendingin radiatornya nah ini buat desain kanoponnya juga cukup bagus ya covernya disini tebal dan di bagian depannya ada cover lagi dari stainless nah sekarang kita lihat buat yang warna lainnya guys ini ada warna merahnya ini tipe yang biasa ya bukan yang luxuri ini warnanya merahnya juga cukup cakep ya nah kita lihat disini dia bedanya ada di bagian joknya disini joknya warna hitam guys buat tipe biasa ini kemudian disini juga ada yang warna hitam nya guys ini warna hitam cakep ya saya ngeliatnya keren ini dan grand villano ini kalau dibandingin sama fazio dia terlihat lebih sporty dan juga lebih lebar sedikit teman teman nah ini dia warna hitam ini tipe biasa bukan tipe luxuri jadi dia pure full warna hitam joknya juga warna hitam disini kita lihat buat desainnya dari belakang nih guys dan buat harganya sendiri tipe biasa atau tipe neo ini lebih murah 700 ribuan ya guys daripada yang tipe luxurinya kalau saya sih mending tipe yang biasa ini ya karena bedanya gak terlalu jauh ya tapi kita dapat warna hitam yang juga cukup mewah seperti ini yang gak ada di tipe luxuri oke mungkin segitu dulu ya review singkat saya tentang yamaha grand villano tahun 2023 semoga video ini bermanfaat like kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di share dan subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton terima kasih Terima kasih.